Hai Vivanians, gue Marshall Darwin dan aku Yuki Kato. Kita dari cast film Nikahyu nih. Yuk. Nikahyu itu cerita dari judul kita udah tau ya, Nikahyu judulnya. Pastinya filmnya tentang pembunuhan. Betul banget, series gitu kayak kita gak akan pernah tau siapa yang jahat. Iya kita gak akan tau siapa bunuh siapa, kita gak tau. Terus kita juga gak tau siapa yang main. Kita gak tau, iya. Terus kita gak tau siapa sutradaranya. Karena semuanya ditutup. Karena semuanya ditutup, bener. Semuanya jadi gelap. Wow, karena mungkin banyak kacamata hitam nontonnya. Wah, oke jadi film Nikahyu ini pastinya tentang film. Pastinya tentang pembunuhan. Enggak dong, iya dong. Cukup, cukup, cukup. Oke. Film romantik, drama komedi juga. Terus tentang. Bukan pembunuhan yang pasti. Tidak, 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 tidak. Kalau itu judulnya jadi bunuh-bunuhan yuk gitu. Enggak. Terus ini tentang dilema seorang Arya sih sebenernya ya. Film ini tuh relate banget sama kehidupan yang dimana setiap manusia itu. Setiap kita tuh selalu ditanya sama orang tua kita atau keluarga kita kayak. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Dan selalu punya jawaban Arya nunggu nikah pada saat gua sukses. Nah itu kebanyakan terjadi di ibu kota. Dan di kota-kota yang ada di Indonesia ini sih sebenernya. Kayak mungkin anak-anak yang udah. Kan biasanya kalau udah pada lulus kuliah. Udah dapet kerja. Biasanya yang dicicirkan itu kan. Terus kapan nih sekarang? Nikahnya kapan gitu? Udah pacaran tapi kok gimana? Di serius ini mau sampai kapan? Nah film nikah itu menjawab pertanyaan itu. Mungkin ini judul pertama gua bareng sama Yuki Kato. Cuma sebelumnya memang kita punya proyek. Bukan film, bukan syuting sih. Lebih ke kayak. Ini pekan budaya gitu. Pekan budaya untuk Indonesia. Tapi ini proyek pertama kita untuk film bareng. Belagi bersama Yuki Kato kan bangganya tuh. Mulai. Bangganya tuh kayak. Wow. Gila Yuki Kato men kayak. Lo bisa mimpi apa lo bisa syuting sama satu frame sama Yuki Kato tuh. Mimpi apa gitu. Gue semalem kayak. Ini kebanggaan gue banget gila. Jadi ini gue bakal ceritain ke anak gue. Kalo bilang. Nah. Papa pernah syuting bareng sama Yuki Kato. Dan satu frame sama dia. Papa bangga banget. Itu sebuah kebanggaan papa dalam hidup papa gitu. Hmm gitu. Sekarang mainnya udah bawa-bawa ke future ya. Udah kebawa-bawa anak ya. Yang lu akan ceritakan. Oke. Beban ini di level up. Siap. Jadi ini suatu habit. Tinggi kita akun selama promo. Kita saling menyanjung satu sama lain. Dengan cara membebani. Masih tentang cinta-cinta. Tapi kita kasih perspektif yang banyak. Kalo itu kan perspektif dari Arya. Memang benang merahnya ya di Arya dan keluarganya. Tapi kita juga kasih perspektif yang lain-lain gitu. Kayak misalnya. Ada yang pasangan yang. Oh yaudah. Udah sama-sama asik juga. Mau sukses mau enggak mah yaudah. Yang penting jalaninnya bareng-bareng gitu. Ada juga perspektif. Orang lain juga. Yang kayak. Oh kalo nikah tuh ya harus sama-sama menguntungkan. Harus win-win solution gitu. Kayak. Lu punya apa. Gue punya apa. Baru deh. Kita nikah gitu ya. Terus ada juga perspektif yang kayak. Oh yaudah. Kalo mau nunggu sukses atau apa. Ya enggak bakal nikah-nikah loh. Kayak nikah tuh ya bukan buat gengsi gitu loh. Kayak nikah harus yang megah-megah. Harus yang bagaimana. Atau nikah kan ya. Cuma ya dua orang jadi satu. Dua keluarga jadi satu. Gitu. Jadi banyak perspektifnya di film Nikah. Awal pertama ketemu tuh sebelum reading. Malah sebelum lock ya. Kayak kita ya. Mungkin dari pihak sutradara dan produser. Kita pingin lihat kayak gimana sih Arya dan Lia ini gitu. Jadi kita ketemu di PH nya. Lensinema. Terus yaudah kayak tiba-tiba cair aja gitu. Semuanya ya. Masa udah haruin bro. Ditanya masalah chemistry. Yah udah pasti dia sama janggo. Gitu aja. Buat temen-temen yang udah pada nonton. Sama yang udah dateng ke gala premiere sih. Mereka pada bilang kayak yang. Lo lepas ya yuk gitu. Terus gue kayak wow lepas apanya mur aku. Apa gimana. Tapi sejujurnya sih sebenernya ada tantangannya tersendiri sih. Menjadi Lia. Kayak bagaimana apa ya. Emang comical banget. Dan disini kan Lia komikus juga. Terus gimana caranya. Untuk menjadi pribadi. Yang kayak. Oh kayaknya. Nyantai banget gitu. Masalah pernikahan. Terus kayak anaknya. Happy go lucky. Easy going banget. Kayak gitu. Menjadi Lia. Ya itu. Sebenernya sih ada suatu. Kesulitannya. Sediri ya. Kebetulan kalau yang gue dapet reading sih. Gue dapet proses reading yang dua minggu cukup matang. Untuk gue mendalami karakter Arya. Jadi gue lebih. Gak ada kesulitan sih buat gue. Gue selalu senang. Bahagia. Dan gue belajar nusuk-nusuk orang. Eh. Itu film yang lain kali. Itu film yang lain kali. Wah keren banget. Masa Darwin bro. Gue suka. Gue suka. Ngantri filmnya bro. Film Indonesia. Keren. Pengalamannya adalah. Di Jepang tuh lu gak boleh ngomong cincin. Iya. Jadi kita siapa lagi di Yokohama. Nah. Terus Yokohama itu. Kita siapa di pinggiran lautnya gitu lah. Itu film Andilau itu. Apa itu film Andilau? Itu Yoko. Yoko. Gak. 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 Astagfirullah. Terus abis itu. Ini. Propertinya maksudnya tuh harus pakai cincin. Nah terus. Gue teriak dari cincin 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 cincin. Ternyata di Jepang itu cincin itu artinya jorok. Cincin dan mangkok. Itu tuh kita gak boleh ngomong itu di Jepang. Dan karena semakin gue tau itu jorok semakin gue bercadain. Jadi gue ngomong itu terus setiap hari. Cincin mangkok cincin mangkok. Kita ngasih tau. Kayak. Itu gak boleh. Oke. Oke. Sorry. Terus tiba-tiba lagi. Tiba-tiba dia teriak lagi. Cincin gue bagus gak? Cincin gue gede banget ya pas nih. Terus gue kayak. Cincin gue batu atik. Ini orang makin-makin deh. Ini pertama kali sih. Untuk syuting di Jepang sih alhamdulillah. Tapi ya itu maksudnya kesana untuk kerja dulu. Walaupun papa sempet nyamperin di tengah-tengah kita syuting. Waktu itu sempet set di Tokyo Skytree. Terus abis itu pas kita tuh tadinya syutingnya kayak. Jadi seminggu disana. Terus syutingnya tuh ya lima hari apa enam hari. Nah terus gue sama Darun kayak. Ngomong ke Mas Ade kayak. Mas Ade bisa kali ini kita udah padetin aja. Udah satu hari padetin gitu kan. Terus jadi ada satu hari yang padetin. Jadi kita punya break lebih banyak. Jadi kita bisa jalan-jalan. Tapi yang lain waktu itu sempet balik ke Jakarta duluan. Tapi aku sempet extend dulu di Jepang. Berjumpa kakek nenek dan papa aja. Di keluarga disana. Eh bahasa Jepang apa kabar apa sih? Genki daska. Genki daska. Apa kabar gitu baik-baik. Genki tuh sebenernya kayak happy. Atau kayak yang sehat gitu. Jadi mereka tuh gak ada terms apa kabar. Kalau genki sushi tuh apa? Sushi yang senang. Sushi sehat. Sushi bikin happy gitu. Sushi teh? Sushi groove? Kita sebutin aja yuk semuanya. Tepan Yuki juga bakal nanti ada. Oh ada. Tepan Yuki lu doang. Gue. Tepan Yuki dateng ya. Kok lu punya restoran? Iya nanti dateng ya. Tepan itu gak ngasih tau gue? Belom, belum. Nanti dateng ya. Bah kalau Yuki katu sih gak pernah bertanya. Gak mungkin berulang-ulang itu gak mungkin. Itu mas. Mas. Aduh. Mas. Kalau itu sama aja ngajarin ikan berenang gitu loh. Kalau nanya itu ke Yuki kakak itu tuh. Aduh. Ya orang bener-bener ya simpah. Reset banget. Aduh. Kan jadi gue lagi lurusin. Gue lagi lurusin. Ya jadi maksudnya itu. Karena simpah kita tuh bukan. Komedinya tidak di kita. Kalau kita lebih komedi situasional gitu. Kalau yang melawak. Atau yang emang komedi dari sananya. Itu ada stand up comedian. Ada Ananta Rispol. Dan juga Fiko Fariza. Ada Nah Agung. Gitu. Jadi lebih yang gak bisa menahan ketawa pas ada mereka justru. Lu yang lebih sering kontak sama ini kan. Satu frame sama Rispol. Sebenernya yang susah nahan ketawaannya aja sih. Kalau udah masuk satu frame ketemu Rispol tuh. Kayak. Nahan tawa. Itu susah. Auranya ya. Auranya udah gak kan ya. Aura Rispol tuh emang. Waduh susah sih emang. Kalau udah komedi ya. Kayak. Nahan tawa tuh susah bet. Susah bet. Susah bet. Ini dia nih guys. Contoh merendah untuk meroket. Karena kita tau Marshall Darwin itu tuh dia bagus sekali fokusnya untuk ber acting. Jadi sebenernya gue yakin sebenernya dia gak ada kesulitan mau dihadapi dengan macam-macam apapun. Sebenernya Rispol yang gak enak syuting sama gue. Iya kasih. Rispol yang kaku gitu. Justru dia kayak aduh ampun bang gitu. Lucu gak lucu gak lucu gak lucu. Iya dia kayak bang Marshall sorry nih bang gitu. Pasti gue bilang wah Rispol lucu. Lucu. Kalau Rispol gak lucu tuh fitnah. Oh itu fitnah justru ya. Kalau gak dia gak jadi dewa komedi Indonesia ya. Gila hebat banget gak nikah yuk. Lucu. Ada dewa komedi Indonesia bro di film nikah yuk. Nah nonton dah lu. Nah disini konteksnya udah berbeda. Kalau gue kan belum ya. Gue belum menikah. Kalau gue tuh justru perspektif gue sama kayak Arya. Yang kayak ah ntar aja deh dulu. Sukses dulu deh baru gue nikah gitu. Jadi tuh perspektifnya Arya yang kayak ih sama kayak hidup gue nih gitu. Tapi ada juga perspektifnya Nina. Ada juga malah orang yang ih gue sama kayak Lia gitu. Gak usah diribetin. Nika tinggal nikah gitu. Jadi macam-macam sih perspektifnya. Kalau lo? Gue memang karena gue sudah menikah jadi kayak apa ya. Gue memang dari awal memang gue niatin gue mau nikah ya. Gue jari pasangan yang siap nikah juga. Yang gue bakal bilang gue selalu bilang kayak gue mau nikahin lo. Gue mau nikahin lo. Gue mau nikah. Dari pertama kali pacaran sampai akhirnya gue nikah. Oh gue belum bisa jawab karena gue baru kurang lebih baru hampir mau sebulan ya. Jadi kayak belum berasa ada perbedaannya. Cuma bedanya cuma kayak ada yang ngurusin aja sih. Sejauh ini baru itu sih. Sama uang bulanan. Ada yang harus kayak gue. Bulan ini gue harus. Hmm berapa ya? Gue harus kerja berapa ya? Gue harus kasih berapa ya? Gitu aja sih. Tapi kayak ada tanggung jawabnya. Itu dia biasanya cobaan-cobaan dalam relationship. Kadang-kadang suka ada aja ya. Kayak kan ada apa sih. Kalau orang tuh katanya kalau udah nikah. Biasanya di tahun ketiga tuh. Lu diuji banget tuh di tahun ketiga katanya. Pokoknya yang ganjil-ganjil tuh lu lagi diuji-ujinya. Katanya gitu kalau pernikahan. Kayaknya kalau menurut gue kayaknya justru malah every relationship. Mau menikah, mau pacaran, mau tunangan. Itu semua pasti ada ujiannya. Untuk membuat lo secara pribadi. Meyakinkan diri kayak apakah pasangan lo adalah orang yang tepat atau enggak. Kalau gue setuju sih. Sama lo jangan terlalu banyak kata orang. Kata orang begini, kata orang begini. Kata orang begitu. Kata orang begini. Kata orang begitu. Yang harusnya gak terjadi. Mana terjadi gara-gara lo pikirin. Gara-gara kata orang. Gara-gara kata orang. Ngapain lo dengerin tuh kata orang. Kalo gue sih gitu ya. Gue gak pernah kayak. Gue bakal ngelakuin hal yang kayak. Sekarang nih gue gak bakal dengerin kata orang. Tapi lo di film ini. Waktu kita sesuatu. Lo dengerin kata orang gak? Kayak maksudnya di film ini. Kan kita ada di belakang-belakang tuh. Kan kita ada sesuatu tuh. Yang kayak. Lo. Yang di trailer. Yang lo kayak. Lo tukang barang. Oh itu. Kan kita sesuatu gak dengerin lo. Abis itu. Kan kita. Begitu tuh. Nah terus. Di scene. Di film nikahyu. Ada gak lo. Scene dimana lo dengerin kata orang. Terus lo jadi kayak. Berubah perasaan lo. Dan pemikiran lo terhadap Lia. Gak. Gak. Gak ada ya. Berarti abis itu. Malah dengan kejadian itu lo makin yakin. Sama Lia. Gue makin yakin karena kenapa. Ya karena memang jelas gue cinta. Ternyata kan gitu. Oh gitu. Iya sih. Jadi sebenernya gak ada kata orang sih. Jadi itu dia. Semuanya balik lagi ke diri lo dan hati lo. Kita mau ngajarin itu di nikahyu. Jangan pernah dengerin kata orang. Iya. Kata orang tuh sesat men. Karena yang tau diri lo hanya lo. Karena hidup lo sama hidup orang tuh beda. Beda tong. Dia bisa ngomong begitu karena dia pahit. Wow. Hidup lo jangan sama pahit kayak dia gitu. Jangan tong. Makanya pokoknya di nikahyu tuh beberapa kita kasih gambaran banyak banget. Gambaran banyak banget. Karena yang in relationship yang berpasangan gak cuma Lia sama Arya. Tapi ada Anissa sama Sadana. Anissa Jessica Veranda by the way. Jessica Veranda dan juga Sadana. Sadana Agung juga. Yang bagaimana sih mereka kalau menghadapi permasalahan gitu. Kalau mereka tuh menikah karena mereka sama-sama cinta. Kalau kita berdua menikah karena ada deh. Ada deh. Ya kalau teman-teman di hari penayangan pertama ini. Teman-teman banyak yang support di seluruh Indonesia dengan film Nikahyu. Ya mungkin ada kemungkinannya juga kita bisa mengembangkan cerita Nikahyu. Atau bahkan dibikin sequelnya ya. Betul banget. Jadi tolong supportnya guys. Kalau suka tolong di support. Nontonnya bioskop kasih tau ke teman-teman. Kalau gak suka gak mungkin. Kalian harus nonton lagi. Karena kalian pasti suka gitu loh. Kalau kalian gak suka tuh kayaknya mustahil. Kayaknya mungkin pas kamu nonton kamu lagi tidur deh. Atau lagi bad mood. Mustahil banget kalian gak suka. Mustahil banget. Wah mustahil. Fake gitu loh. Wah gak mungkin banget. Halo. Berarti kalau misalnya gak suka apa yang harus mereka lakukan? Ya nonton lagi sampai suka gitu loh. Sampai suka guys. Oke. Oke buat Vivanians. Kenapa kalian harus menonton film Nikahyu. Karena Nikahyu itu bukan film pembunuhan. Atau bukan film setan. Tapi mungkin kalau misalnya ada mantan lo di film ini. Ya mungkin jadi film setan ya Nek. Ya pokoknya harus ditonton. Karena ini kasih perspektif yang berbeda. Dan ini bukan film romance. Yang kayak terlalu menyeh menyeh. Atau terlalu apa. Kita emang kayak lebih ya udah real life aja. Realistis. Dan film ini gak seperti judulnya. Terlihat Nikahyu tuh kayaknya berat. Enggak banget. Alhamdulillah. Film ini tuh enteng banget. Film ini entertaining banget. Kayak gampang diserup. Literally which is never seems like yesterday. Kita. Hai Vivanians. Jangan lupa nonton film Nikahyu tanggal. 6 Februari 2020 di Bioskop. Sekarang udah ada. Udah tayang. Let's go. Jangan nunggu sampe turun. Langsung aja ajak semua temen-temen kamu. Untuk film Nikahyu. Yuk. Nonton. Bioskop. Bioskop bro. Bioskop. Robocop. Bioskop. Bioskop.